Pada saat Apple mengumumkan iPhone SE 2020 beberapa hari yang lalu, saya langsung merasa ini merupakan strategi yang berani dan juga cerdik dari Apple untuk tahun 2020 ini. Karena kalau kita persingkat, smartphone dengan dibekali chipset terkuat saat ini, dukungan software-nya bisa sampai 5 tahun, memiliki IP rating, kameranya mumpuni, dengan harga hanya 400 dolar atau sekitar 6 jutaan. Dan Apple, terdengar memang seperti too good to be true, tapi kenyataannya demikian. Apple seakan-akan memiliki mindset, oke dengan budget 400 dolar, kita bisa kasih Apple ke customer. Saya yakin dengan kehadiran iPhone SE 2020 ini akan menjadi pendobrak pasar, karena bisa jadi semakin banyak orang akan memakai ataupun beralih ke produk Apple. Stabilitas baik, terus UX-nya juga mantep, layanan dan keamanan juga oke, harga cuma 6 jutaan, sure, why not? Saya pribadi aja yang di user Android masih sempat berpikir untuk migrasi ke iOS karena si iPhone SE 2020 ini. Tapi tunggu dulu, itu kalau kita bicara normatifnya. Sekarang kalau kita bicara aktualnya, kira-kira nanti kalau si SE 2020 ini masuk ke Indonesia, apakah harganya bisa semurah itu? Kita lihat di Hong Kong dan Singapura aja itu harganya jauh lebih mahal daripada di US. Kira-kira gimana kabarnya di Indonesia? Kan coba deh sebagai gambaran, kita compare si SE 2020 ini dengan saudaranya yang menurut saya lumayan dekat, yaitu iPhone 8. Pertama, dari material itu sama. Bahkan dimensinya pun sama persis. Display sama persis, hanya beda di Haptic Touch dan 3D Touch aja. Untuk chipsetnya jelas beda, yang satu A13, yang satu masih A11. IP ratingnya pun sama, yaitu IP67. Kalau untuk kamera memang fiturnya lebih banyak, karena dia bisa dibilang lebih mirip ke iPhone 8 Plus atau ke iPhone XR untuk fitur kameranya. Fitur video recording kameranya juga hampir sama. Untuk networkingnya, memang ada perbedaan sedikit. Si SE 2020 ini udah gigabit kelas LTE dan express card with power reserve. Untuk power consumptionnya pun sama. Sensor juga semuanya sama. Untuk SIM card ada perbedaan. SE udah dual SIM, sementara iPhone 8 belum? Nah, setelah kita lihat perbandingan tadi, coba kita lihat harga iPhone 8 itu sekarang berapa. Kalau harga sekarangnya di website Digimap, itu sekitar Rp 7 jutaan. Lebih tepatnya sih Rp 7.499.000. Itu harga sekarang. Harga waktu pertama kali iPhone 8 masuk ke Indonesia, itu untuk varian 64GB-nya, seingat saya itu sekitar Rp 10 jutaan. Nah, sekarang bagaimana kabarnya dengan si SE 2020 ini? Apakah kita bisa expect kalau SE 2020 itu harganya sekitar Rp 6 jutaan? Rp 7 jutaan? Rp 8 jutaan? Di bawah Rp 10 jutaan? Ya, kita nggak tahu. Yang saya sendiri sih nggak yakin ya bisa di bawah Rp 10 jutaan. Karena kan tahu sendiri, dolar juga lagi nggak stabil. Terus pas masuk ke Indonesia itu ada pajak ini, pajak itu, segala macem. Oh ya, untuk SE 2020 ini, di website resminya belum ketahuan RAM-nya berapa giga. Tapi kalau kita lihat di GSM Arena itu RAM-nya 3GB. Nggak tahu juga benar atau nggak. Ya, kita bisa tunggu aja informasi selanjutnya. Oke, jadi kesimpulan untuk iPhone SE 2020 ini adalah bodinya, bodi iPhone 8, sampai dimensinya semua sama, materialnya juga sama. Chipset-nya itu A13, pakai chipset-nya iPhone 11. Ada Touch ID-nya di tombol Home. Fitur kameranya mirip 8 Plus dan XR. Jadi, begitu lah ya. Jadi, menurut kalian gimana? SE 2020 ini patut ditunggu dan worth untuk dibeli atau nggak? Kalau kalian itu user iPhone 6 atau 7, mungkin ya bisa aja ya. Worth aja sih menurut saya untuk upgrade ke SE 2020. tapi kalau kalian user 8 atau user 10, ya itu pertimbangan kalian sendirilah. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram GD Review. Stay curious and we'll see you in the next video.